Al-Mahya Denet melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF dikeroyok 3 militan Palestina dalam satu malam. Adapun pengeroyokan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qasam, Brigade Al-Quds, Brigade Mujahidin pada Senin 17 Juni. Dinarasikan, Al-Qasam menyerang dua tank Merkava menggunakan roket Al-Yasin 105 di Tal Al-Sultan. Mereka juga menembaki markas besar IDF dengan mortir yang sesuai. Sementara Brigade Al-Quds meledakkan tank Israel menggunakan mortir di sekitar Tal Zorob Rafa. Gerakan jihad Islam Palestina ini mengonfirmasi bahwa para pejuangnya menargetkan posisi tentara Israel dengan peluru ababil. Sebagai penutup, kedua militan Palestina itu menembaki markas besar divisi Israel di Reim dengan serangan roket. Sementara sebelumnya, Brigade Al-Mujahidin merilis rekaman para pejuangnya memantau dan menargetkan pertemuan pasukan Israel di Al-Zaitun menggunakan roket 107. Terima kasih telah menonton!